Intro Beginilah aksi warga negara asing Turki mengecoh karyawan agen jasa pencarian uang di desa Beji, kecatan jenuh, Koten Tuban. Pelaku berpura-pura ingin tukar uang emisi lama dengan uang kertas baru untuk koleksi pribadi. Korban yang bingung seakan-akan hipnotis sehingga menuruti permintaan pelaku. Bahkan korban membiarkan pelakunya ikut mencari uang yang dimaksud dengan membongkar tas. Namun dengan cepat pelaku mengambil memasukkan uang 700 ribu rupiah ke dalam sakunya. Korban baru sadar kehilangan uang setelah pelaku pergi. Korban yang merasa curiga kemudian membuka rekaman CCTV dan mengecek jumlah uang di dalam tas. Dicarikan, dikasih yang uang baru itu gak mau tapi minta yang lama seperti ini ditunjukkan. Seperti ini, dikasih yang itu bisa yang baru akhirnya dicarikan ke tas dan dia itu ikut nyari-nyari di tasnya. Saya gak tahu kalau uang ternyata dia sudah ngantongin uang setelah saya cek CCTV, setelah itu baru ternyata dia membawa uang kabur 700 ribu. Kasus serupa juga dialami beberapa agen pencairan uang di sepanjang Pantura, wilayah kecepatan Jenu dan Banjar. Masa kerakaman CCTV, pelaku pencurian merupakan orang yang sama. Kudusnya ingin tukar uang. Kasus pencurian uang ini telah diaporkan korban ke Maposek, Jenu. Terima kasih telah menonton!